Dalam Quran disebutkan, bahwa bumi dihamparkan seperti karpet. Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan? Apakah hal ini bertentangan dengan fakta sains, bahwa bumi itu bulat? Ayatnya kelewatan. Coba mundur dua ayat ke belakang, ada narasi cantik dalam Al-Hur'an yang menjelaskan tentang pembentukan daratan ketika bumi dalam proses penciptaan. Al-Qosyah ayat 18-20 berbunyi, dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan? Ayat ini, menceritakan bagaimana bumi diciptakan. Bukan kun faya kun langsung jedar, seperti simsalabim langsung ada. Melainkan melalui proses, yang dari situ manusia bisa belajar dari Al-Hur'an, petunjuk umat manusia. Ini adalah ilustrasi bumi kita dulu, ketika masih imut-imut. Permukaan bumi berisi batuan panas dan lahar, dengan letusan gunung berapi aktif di sana-sini. Ilustrasi yang menggambarkan permukaan bumi saat itu, seperti neraka. Ketika sudah berkurang rewelnya, gas-gas yang keluar dari gunung berapi itu tertahan oleh gravitasi bumi. Dalam gas itu, juga terkandung uap air. Atmosfer dan lautan mulai terbentuk. Asal usul lautan di bumi, adalah kondensasi uap air itu, ditambah dengan air dan es yang dibawa oleh asteroid, protoplanet, dan komet. Efek rumah kaca dari atmosfer, menahan lautan dari membeku. Pada 3,5 miliar tahun yang lalu, medan magnet bumi terbentuk. Hal ini membantu mencegah atmosfer terlepas oleh sapuan badai matahari. Menurut salah satu teori, sekitar 3,2 miliar tahun yang lalu, bumi tertutupi oleh samudera raksasa. Tak ada daratan yang tampak. Kemana mata memandang, hanya ada air dan langit. Belum bisa disebut bumi yang terhampar. Kerat bumi, atau daratan bumi, tercipta ketika cairan panas di lapisan terluar permukaan bumi mendingin, kemudian membentuk masa padat. Perlahan masa padat yang terbentuk itu, muncul ke permukaan air seperti proses pulau baru yang terbentuk oleh gunung api bawah laut. Kerat bumi mulai dihamparkan. Lempeng-lempeng tektonik berjalan sesuai dengan apa yang digariskan kepadanya. Daratan pun mulai terbentuk. Daratan-daratan itu dibentangkan, hingga membentuk superkontinen. Jumlah pasti dari superkontinen masih diperdebatkan, tetapi menurut Encyclopedia of Geology, berikut ini adalah lima superkontinen yang diakui. Kenorlan, 2,7 hingga 2,5 miliar tahun yang lalu. Nuna, Columbia, 1,6 hingga 1,4 miliar tahun yang lalu. Rodinia, 950 hingga 800 juta tahun yang lalu. Panotia, 620 hingga 580 juta tahun yang lalu. Pangea, 325 hingga 175 juta tahun yang lalu. Menurut teori, siklus pecah dan menyatu ini terjadi karena subduksi, yang terjadi ketika lempeng tektonik bertemu satu sama lain. Daratan luas ini adalah Al-Arg, dihamparkan pada permukaan planet. Sekarang kita kembali ke ayat Al-Hur'an. Langit ditinggikan pada ayat ke-18, setara dengan bahasa modern, yaitu atmosfer terbentuk. Gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, seperti ilustrasi gunung bawah laut. Akarnya menguat di gerak bumi. Stabil, dan mengikuti lempengan tektonik. Dan bagaimana bumi dihamparkan, adalah pembentukan daratan, sehingga menjadi benua bahkan superkontinen yang sangat luas. Kata Ar pada ayat ini, berkaitan dengan daratan luas. Daratan bumi, dan planet bumi, dibahas secara berbeda. Bumi sebagai planet, tidak cocok menggunakan kata Ardi dalam bahasa Arab. Tetapi lebih cocok menggunakan kata Arsi. Pernahkah kalian merasa, kalau ada banyak kesamaan antara kata dalam bahasa Inggris dan Arab? Seperti Firdaus dengan Paradise, Shofa dengan Sofa, Kondi dengan Candy, Sukar dengan Sugar, Kotun dengan Katen, Kafir dengan Khafer, Ard dengan Erd, Arsi dengan Ard. Secara etimologi, memang terlihat jauh. Bahasa Arab dan Inggris tidak serumpun pada pohon bahasa. Tapi adanya jalur perdagangan masa lalu, kemudian pertukaran peradaban di abad pertengahan, membuat banyak bahasa saling meminjam kata. Latinisasi atau Romanisasi, mentransformasi beberapa huruf hijayah, seperti huruf Shen menjadi CH. Hal ini terjadi di negara yang tak tersentuh bahasa Arab, seperti Inggris dan Perancis. Arsi menjadi Arch, bisa terjadi karena Romanisasi ini. Ditambah lagi, penyebaran bahasa melalui lisan dan pendengaran, serta sistem penulisan aksara juga berbeda. Kata Arch banyak muncul dalam bahasa Inggris, dalam bentuk asli maupun turunannya. Seperti dalam Arch, yang bahasa Indonesianya adalah busur, dan bisa diartikan bangunan melengkung. Contoh Arc de Triompay yang ada di Paris, dan beberapa bentuk maupun bangunan yang melengkung. Kata turunannya, bisa kita lihat pada kata arkitekter, desain bangun, arkaif, ruang penyimpanan terjaga, dan lain-lain. Bentuk umum Arch adalah seperti ini, ada dua tiang, dan lengkungan di bagian atas. Biasa diletakkan pada gerbang menuju suatu area atau kawasan. Melewati Arch, seperti melintas masuk dari satu tempat ke tempat lain. Desain Arch berkembang, dari yang awalnya dua dimensi seperti gerbang, kemudian berevolusi menjadi tiga dimensi dengan bentuk seperti kubah, atau potongan bola, seperti yang terpasang di Masjid Umat Islam, dan kubah Taj Mahal, atau bentuk seperti kanopi berupa lorong panjang, setengah tabung dengan sisi lingkaran terpotong. Selain terkait arsitektur, kata Arch juga digunakan pada awalan seperti Arch Angel, dan Arch Bishop, yang berarti kepala utama, Chief, Principal, atas suatu kawasan. Kepala ini bertugas menjaga, memastikan wilayah yang ia pegang aman dari gangguan pihak luar. Para Arch ini, menjadi pimpinan wilayah yang ia pegang. Hal ini menegaskan, kata Arch juga terkait sebagai penguasa, atau pelindung, atau pemegang otoritas. Kata Arch, dapat juga menjadi akhiran seperti dalam Monarch, Oligarch, Hierarch, yang berarti lingkup kekuasaan. Masih sepemahaman dengan kata Arch sebelumnya, yang berarti masuk ke kawasan dengan batasan, atau gerbang Arch, di mana kawasan ini dikuasai oleh pemegang otoritas. Kemiripan juga bisa kita temukan di kata-kata berikut. Arch seperti dalam Arch, garis lengkung, bentuk huruf U terbalik, yang kita lihat dalam desain Arch. Arch seperti dikata Noah Arch, dasar kapalnya berbentuk huruf U, agar bisa mengapung di atas air. Archery tentang busur panah, dan juga arrow atau anak panah yang lintasannya melengkung. Dapat kita katakan, Arch it's all about curve. Arsi itu identik tentang lengkungan. Bukan sembarang lengkungan, tapi terkait dengan perlindungan dan kekuasaan juga. Nah, Arsi atau Arch ini, ada hubungannya dengan keberadaan Allah. Mari kita telusuri ayat berikut. Maha Suci Tuhan empunya langit dan bumi, Tuhan empunya Arsi, dari apa yang mereka sifatkan itu. Pada ayat ini, penguasa langit dan bumi disandingkan dengan penguasa Arsi. Hal ini bukan berarti ada dua penguasa, tetapi saya maknai bahwa ada satu penguasa, di mana kekuasaannya adalah merujuk hal yang sama. Jadi, Arsi adalah kesatuan langit dan bumi. Dengan kata lain, Arsi bisa kita maknai sebagai langit atmosfer dan daratan bumi. Sehingga bisa disimpulkan, bahwa Arsi adalah planet bumi, mulai dari atmosfer, termasuk isi di dalamnya. Di ayat yang lain, seperti dalam surat Ar-Rogdu ayat 2 dan Lukman ayat 10, Allah menegaskan bahwa langit diciptakan tanpa tiang. Kalau kita lihat desain Arch dua dimensi ini, ada tiang di dua sisi, dan lengkungan pada bagian atas. Namun langit tanpa tiang, berarti full Arch, hanya ada lengkungan semata. Manusia yang berada di bawah langit, hanya bisa melihat langit tanpa tiang. Kalau dilihat secara penampang vertikal, atmosfer ini akan selalu terlihat melengkung di manapun titik manusia berada. Hal ini sekaligus membuktikan, bahwa bentuk bumi adalah bulat. Teori bumi datar dengan teori kanopinya, membutuhkan tiang untuk menyangga langit. Tiang itu ada di sisi terluar yang menyentuh daratan maupun lautan bumi, yang malah bertentangan dengan dua ayat Al-Quran, di mana langit tidak disanggah oleh apapun, atau disanggah, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Langit pada bumi datar jika tidak ingin bertiang, maka bentuknya pun harus planar atau datar seperti buminya. Kalau hal itu terjadi, maka bumi datar dan langit datar itu tidak ada batasnya. Ketika kita sudah membuktikan bahwa planet bumi ini adalah arsi, maka pertanyaan berikutnya, adalah terkait keberadaan Allah. Ayat-ayat terkait biasanya, ada kata istawa, yang secara umum diartikan menuju atau bersemayam, dan ala yang secara umum diartikan di atas. Mari kita cek ayat Al-Qurannya. Al-Arof ayat 54 mengatakan, sesungguhnya Tuhan kalian ialah Allah, yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Lalu dia istawa ala arsi. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Untuk memahami kata istawa, kita bisa cek ayat Al-Hur'an lain. Mari kita telah Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian, dan dia istawa pada langit lalu menyusunnya, dijadikannya tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Pada ayat ini, istawa tidak diartikan bersemayam. Kementerian agama mengartikannya menuju. Dari sini kita bisa tahu, kalau satu kata, bisa berbeda arti. Kita tidak perlu mempermasalahkan artinya dulu, tapi kita bisa tangkap ada proses pembuatan atau penyusunan tujuh langit. Saat ini, manusia mengklasifikasikan langit atmosfer dunia menjadi enam tingkatan. Kita masih belum tahu, apakah pembagian ini yang dimaksud oleh Allah, atau bukan, Allah maha mengetahui tentang ini. Tugas kita adalah mencari ilmunya. Setidaknya kita mendapat gambaran, langit atmosfer bumi pun ada susunannya. Dan ini sinkron antara temuan sains, dan apa yang dinyatakan oleh ayat Al-Hur'an. Kembali pada proses, Allah istiwa pada langit, lalu menyusunnya. Proses yang Allah lakukan, adalah menyusun langit menjadi tujuh langit. Kata menyusun, dan kata istawa, memiliki akar kata yang sama, yaitu sin, waw, ya. Dalam kamus Habib Antoni Salmone, kata ini memiliki arti keseimbangan, simetris, dibuat seragam, disempurnakan bentuknya. Dalam kamus yang sama, kata istiwa, berarti equalization, equality, equity fairness, rightness, maturity. Masih di kamus yang sama, hoto al-istiwa, berarti de-equator, de-equinox, garis yang membagi bumi menjadi dua bagian sama rata, seimbang. Di sini kita bisa mendapat gambaran, ketika Allah istawa pada langit dengan membuatnya menjadi tujuh tingkat, dia membuat simetris lengkungan langit menjadi bentuk seperti bola yang berlapis-lapis. Allah menyusun, membentuk arsi, atau planet bumi tersusun rapih, mulus dan halus pada bagian langit, atau atmosfernya, berbentuk simetris dilihat dari sisi manapun, yaitu bentuk bola, atau seragam susunan lapisan atmosfernya. Proses ini terjadi ketika penciptaan planet bumi. Arsi berupa planet bumi ini, kemudian menjadi sawa, atau stabil, mandiri, bisa bekerja sendiri, menjadi sebuah biosfer, ekosfer, yang harmonis di bawah naungan atmosfer. Kata, sfer pada biosfer, ekosfer, dan atmosfer, diambil dari kata spere, yang berarti bola. Sama seperti arsi yang merupakan lengkungan, dibentuk istiwa, atau simetris, dilihat dari berbagai sudut. Kestabilan ekosistem planet bumi ini terjaga, dialah yang menjaga kestabilan planet kita. Dia istawa ala arsi. Lalu dimanakah Allah? Tidak ada hubungannya keberadaan Allah dengan arsi. Allah tidak terikat ruang. Jawabannya, Allah ada bersama kita, dia lebih dekat dari urat leher kita. Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya, daripada urat lehernya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Saya garis bawahi, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Apa bukti lainnya yang lebih meyakinkan, kalau Allah bersama kita? Allah tidak pernah menyebutkan, kalau dia menciptakan ruh yang ada dalam diri manusia. Dalam surat shot ayat 72, ketika Allah berkata kepada malaikat akan menciptakan manusia dari tanah, Allah mengatakan, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, dan kutiupkan ruhku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud. Dengan kata lain, ruh itu tidak sama dengan benda-benda lain yang diciptakan Allah, karena ruh itu ditiupkan. Maka dengan ini, kita baru bisa memahami, apa sebenarnya yang dimaksud innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kesimpulan dari video ini, hanyalah hipotesis, dari banyaknya hipotesis-hipotesis yang beredar. Yang mana yang benar, hanya Allah yang mengetahuinya. Mohon maaf kalau pembahasan makin melebar, kita sambung di tema video berikutnya. Allah meniupkan ruhnya kepada manusia. Karena itulah, malaikat harus tunduk kepada manusia, dalam keadaan bersujud. Terima kasih telah menonton!